Intro Ya di Indonesia masih cukup banyak uang-uang haram saya kira Saya juga khawatir kalau terjadi penyimpangan di sini Karena informasi itu sensitif bisa di duitin lah ya Ada kesentingan kemudian tertentu yang khawatir kalau ini diperkuat ya Saya kasih banyak hutang di BI, hutang mobil rumah jadi saya pilih gaji BI gitu Halo Pak Mirsa, jumpa lagi dengan saya Afeni Malik di Newsmaker Interview Program yang menampilkan wawancara mendalam dengan para pambil pemerintah atau sang newsmaker Nah kali ini kami akan menampilkan wawancara dengan ketua PPATK Yunus Hussein Memang di bawah pimpinan Yunus Hussein, PPATK ini berhasil membongkar sejumlah skandal Dan juga rekening menceridakan Data yang diberikan oleh PPATK sangat bermanfaat bagi para penegak hukum untuk membongkar skandal tersebut Apa kata Yunus Hussein mengenai lembaga yang dipimpinnya Dan benarkah bahwa PPATK akan dijadikan sebagai sebuah lembaga super body Ikuti wawancara berikut ini Yunus Hussein menjadi figur yang amat penting dalam upaya membongkar kejahatan korupsi di Indonesia Sebagai ketua pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK Yunus Hussein selalu memasok data aliran dana mencurigakan ke pihak berwajib Mega skandal Markus Pajak Gayus Tambunan adalah salah satu hasil dari pasokan data PPATK Kasus lain adalah rekening miliaran rupiah milik mantan pegawai pajak Bahashim Ashifi Yunus Hussein menyebut peran lembaganya seperti playmakers Goal atau tidaknya bola tergantung ketajaman striker yang menerima umpan matang dari playmakers Bapak menyebut player PPATK itu sebagai gelandang Karena gelandang itu playmaker dia sebagai pengumpan ya Jadi kita itu sama dengan pengumpan feeder Yang men-trigger penyidikan suatu kasus ya dengan hasil analisis yang kami berikan Pada penyidik jadi dimulailah suatu penyelidikan oleh penegak hukum Untuk melihat apakah ada kasus atau tidak gitu Nah karena itulah kita ya mirip-mirip fungsinya seperti playmaker Goal yang dicetak banyak nggak sih Pak? Ya itu tergantung umpannya bisa bagus bisa juga enggak ya Kalau umpannya nggak bagus ya susah Tapi bisa juga umpannya bagus belum tentu goal Karena mungkin kerjasama para penyerang atau penyidiknya mungkin kurang maksimal bisa-bisa saja Waktu kasus Gayus Tambunan Pak Itu Bapak melaporkan ke kepolisian itu Maret ya Pak 2009 Kenapa baru heboh-hebohnya belakangan ya Pak? Sebenarnya hebohnya itu karena tidak semua laporan hasil analisis kami itu diambil Untuk penyelidikan oleh penegak hukum ya dan penyelidikan mereka Yang diambil hanya Agustus saja Agustus memang uangnya yang sedikit ya 390 juta itu Tapi uangnya sudah cukup banyak dalam jumlah miliaran sejak bulan April sebenarnya Sama bulan Juni sudah cukup besar ya Dan dia menjadi ramai karena Sebenarnya bukan itu juga Karena Gayus itu dituntut hukuman percobaan Kemudian dihukum bebas Bebas Nah maksudnya kasus dengan jumlah begini besar bebas sehingga Pak Susno teriak Sebenarnya kesulitan nggak sih Pak? Kalau misalnya kan gelandang udah kasih umpannya bagus nih Eh ternyata strikernya nendangnya lemah gitu Pak Jadinya nggak mencetak goal gitu Saya kira benar karena satu kesebelasan yang baik semuanya harus bermain baik Semuanya harus kuat ya Kalau hanya sebagian yang bermain baik Kemudian penyerangnya tumpul ya sudah tentu kurang bagus Jadi semuanya harus baik Emang ada juga umpan-umpan dari kami yang kurang bagus Ada juga yang bagus ya Kita harapkan yang bagus bisa jadi goal ya Bapak sendiri gergetan nggak sih Pak misalnya Oh umpannya udah bagus nih gitu Aduh Kalau umpan bagus ya goal kita minta teman-teman coba dilihat Ada yang ini nggak Yang kita kita Apa Tambahkan informasi Atau ke dalam sehingga nanti kita berikan lagi Ada apa nggak seperti itu Ada kasus yang lagi mau ditendang gitu Pak Tapi mungkin Belum selesai-selesai Atau ngeliat dulu kayaknya Strikernya belum siap nih gitu Yang jelas Ya semuanya Mekan-mekan kesana Kalau kasus kita selalu Kerjasama Ada Katakanlah Interaksi selalu Bahkan kita kasih asistensi Kadang-kadang mereka becah Melihat perkara Misalnya untuk kasus yang terakhir Terorisme pun kita udah ada komunikasi Mau membantu Karena mungkin Ada Stransasi-stransasi yang mungkin agak Sulit dibaca kalau tidak dijelaskan Dengan ilmu yang Sesuai untuk itu gitu Kalau mau berantai sebenarnya Jangan hanya fisik saja Harus dibantu dengan pendekatan Walau demani Iya Jadi kita potong urat nadinya Sehingga Tenaganya untuk membeli Peralatan untuk beroperasi Mau jadi berkurang gitu Anda merasa peran PPATK sangat dipagari Pak? Ya Memang kami melihat Ada Kepentingan-kepentingan tertentu Yang khawatir kalau Ini diperkuat ya Karena mereka bisa terusik Dengan Kenikmatan-kenikmatan Yang ada selama ini Pemirsa Memang jadi pimpinan pada sebuah lembaga publik Selalu akan menjadi sorotan media Nah Ada harapan yang datang dari dalam Namun tidak sedikit halangan yang berpunculan Kemudian ada pujian yang diberikan Tidak sedikit tudingan Pun melayang Ini dia wawancara selanjutnya Dengan Yunus Husein Yunus Husein ingin menjadikan PPATK sebagai lembaga super body Itulah tudingan yang muncul dari tengah pansus revisi RUU pencegahan dan pemerintahan Punya Pepti Dari 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 PPATK ini meminta ada hak Pintas kemudian penyadapan, pemblokiran, bahkan penyelidikan Dalam draft baru ada penyelidikan, memang ada, tapi itu sudah di-drop karena tidak disetujui, banyak yang takut kelihatannya. Sehingga diganti dengan istilah pemeriksaan. Kemudian, kalau pemblokiran itu tidak ada sama sekali. Dulu kita memblokir untuk menyelamatkan uang-uang hasil kejahatan. Ada di draft, tapi dalam pembuasan air tidak ada. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memblokir. Kemudian penyelidikan tidak pernah ada sama sekali. Karena memang yang bisa menyelamatkan penegak hukum. Kami di sana hanya meminta instansi lain menyadap dan kita minta hasilnya. Itu pun banyak yang kurang pendapat air. Dibilang kita hanya bisa merekomendasikan kepada penegak hukum untuk menyadap. Nah, ada waktu di RU, ada usulan juga imuniti pada waktu kami memblokir hasil kejahatan. Kemudian kami lepas, kami kembalikan kepada yang berhak. Itu disebutkan tidak dapat dituntut ya. Ya, karena memang kami sudah kembalikan kepada yang berhak. Kenapa harus dituntut? Karena sudah selesai. Dan itu pun pasal ini di-drop. Sama sekali tidak ada di dalam hasil pembahasan dengan Dewan. Tidak ada sama sekali. Nah, karena itulah kami di dalam RU yang baru diberikan keunggunaan menunda transaksi saja. Selama lima hari, bisa dibayar 15 hari untuk menahan uang hasil kejahatan tadi. Ada tudingan bahwa ini kayaknya PPKTK mau jadi bertaga sepertinya. Oh, memang kita akui ada sebagian kecil penguatan misalnya pengenangan transaksi administratif yang sekarang tidak ada. Kita ada kekurangan itu menunda transaksi. Tapi kalau dibilang berbuali, kayaknya sama sekali tidak benar ya. Kayaknya banyak yang takut ya, Pak? Ya, saya bilang sama ada salah satu teman berbualan tinggi polisi. Mas, kenapa begini? Wah, banyak yang takut. Terus saya bilang, kalau benar kenapa takut? Ya, kalau salah ya mungkin aja takut. Berarti banyak yang salah dong, Pak? Ya, di Indonesia masih cukup banyak uang-uang haram saya kira. Anda merasa peran PPKTK sangat dipagari, Pak? Anda merasa seperti itu? Ya, memang kami melihat ada kepentingan-kepenting tertentu yang khawatir kalau ini diperkuat ya. Karena mereka bisa terusik dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada selama ini ya. Kelihatan sekali waktu diskusi di DPR dan di DPR, kami melihat sekali hal seperti itu ya. Terima kasih. Bapak masih menjabat sebagai salah satu anggota di DPR. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Apa itu tidak dikategorikan sebagai rangkap jabatan? Ya, sebenarnya kalau lihat riwayatnya, sebenarnya saya dipilih itu lebih banyak sebagai individu ya. Kepresnya menyebut individu ya. Nama yang tidak menyebut jabatan. Jadi yang namanya ini tuh dua jabatannya, Kepala PPK dan Satgas. Jadi ada rangkap jabatan. Undang-undang memang melarang rangkap jabatan dan di dalam penjelasan jabatan. Kalau itu konflik of interest ya, ada benturan kepentingan nih yang harus dihindari. Kalau ini kami tidak melihat benturan kepentingan karena apa? Karena dua-duanya yang mengangkat presiden, dua-duanya bidang publik, dua-duanya membantu beragam hukum. Dan kami saling menguatkan sebenarnya. Misalnya begini, Satgas kan banyak menerima pengaduan dari masyarakat lewat email ataupun surat. Itu saya bisa tahu dan saya dalami, nanti saya berikan ke penegak hukum. Satgas tidak pernah membahas laporan transaksi menggurigakan ataupun laporan hasil-hasil tidak pernah sama sekali. Kalau menurut saya sepanjang konflik of interest itu tidak ada dan sepanjang kemandirian, independensi PPK tetap dijaga, tidak ada intervensi dan itu saya kira tidak masalah. Apalagi buat saya sama-sama presiden ya. Banyak yang saat ini sedang menyoroti Satgas. Apakah benar terjadi perpecahan? Memang terjadi perbedaan pendapat. Itu sering dalam diskusi, menangani kasus, membuat laporan. Dan memang terakhir ada perbedaan pendapat juga dalam menyusun laporan kedua kepada presiden ya. Ada perbedaan pendapat mengenai bagaimana formulasi wordingsnya, kalimatnya. Pada pendapat, mungkin dalam komunikasi itu ada yang kurang enak bisa menerima, mungkin tersinggung. Jadi istitulah timbul ide oleh Pak Herman mau mundur. Tapi kan tidak mudah karena dia dianggap oleh presiden. Kalau polisi mau mundur yang mengangkat ke presiden, ya dia harus izin yang mengangkat dong. Kalau dia mundur sendiri, tampilnya penda, bisa dianggap suatu pembangkangan kan. Sehingga tidak ada, mundurnya Pak Herman tidak ada sama sekali. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa di institusi Anda sendiri itu sudah sesuai dengan yang Anda katakan? Ya, saya juga khawatir kalau terjadi penyimpangan di sini. Karena informasi itu sensitif, bisa di duitin lah ya. Nah, pemerintah untuk membersihkan kotoran yang melekat kepada seseorang, bukan cuma sekedar profesi, namun juga mengandung nilai kemuliaan. Setuju nggak, Mbak Albaida? Setuju, Fi. Tapi syaratnya dia harus membersihkan dirinya lebih dahulu. Hmm, saya setuju. Syaratnya adalah dia harus membersihkan dirinya terlebih dahulu. Simak lanjutannya berikut ini. Ya, Pak. Diri, Pak. Hebo, rekening gendut perwira Polri tidak terlepas dari peran PPATK. Lembaga yang dikomandani Yulus Hussein sejak tahun 2002 itu adalah pemasok utama data mengenai rekening mencurigakan perwira Polri. Rekening gendut perwira Polri sudah mencuat saat Polri dipimpin Jenderal Sutanto. Namun belakangan kembali ramai dan menhebohkan publik. Rekening gendut perwira Polri mengenai rekening gendut di kepolisian. Kalau Anda lihat kok sekarang anti klimas nggak sih, Pak? Ini kok kayaknya sempat gembor-gebor, kemudian hilang aja gitu kasusnya? Ini kasus ini kan ya timbul tenggelam. Dulu pernah tahun 2005 muncul sebentar jaman Pak Tanto. Sekarang muncul lagi yang lama ditambah yang baru. Kemudian polisi menganggap ini udah selesai karena dia udah klarifikasi. Walaupun kepada publik kan tidak detail ya klarifikasinya. Cuman dianggap sudah selesai. 17 rekening merupakan rekening yang wajar. Serahkanlah pada kategoran penegak hukum untuk menyelesaikan. Kalau memang dia udah selesai ya, masyarakat pasti bertanya kayaknya. Anda sudah bertemu dengan Kapolri? Ya ma'am kami pernah berjumpa Kapolri dua kali. Pertama waktu terkait dengan seluruh laporan hasil anses kami. Yang kedua terkait dengan kepolisian ya. Jadi waktu itu dia udah sampaikan klarifikasi, saya udah terima. Besoknya ada press conference. Cuman karena saya lagi konsistir di Bogor, membahas RU. Saya minta maaf nggak bisa hadir. Dalam salah satu kesempatan ulang tahun Komisi Judisial ya, pada awal Agustus ini, bicara soal penyimpangan, penyimpangan oleh penegak hukum, termasuk oleh hakim dan penegak hukum lain ya. Tidak satu pun polisi. Di situ memang saya menyatakan bahwa, ini ada kecenderungan, penegak hukum itu kalau disuruh memilih ya, memilih kebenaran di satu pihak, ataupun korps di satu pihak, masih ada kecenderungan ke arah membelah korps. Itu bukan saja di katakanlah polisian, tapi sekitarnya di stansi lain juga seperti itu. Seharusnya kalau kepada kebenaran, kita harus berpihak penuh. Siapapun juga, kalau yang melakukan kesalahan, ya kita harus melakukan enforcement ya. Nabi sendiri bilang, anak saya sendiri kalau mencuri, ya kalau perlu saya potong tangan. Menyapu lantai yang kotor. Itulah peran sentral yang dilakukan di PPATK dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pertanyaannya sekarang, bersihkah sapu yang ada di tangan PPATK? Pekerjaan Anda kan dekat sekali dengan godaan. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa di institusi Anda sendiri, itu sudah sesuai dengan yang Anda katakan? Ya, saya juga khawatir kalau terjadi penyimpangan di sini. Karena informasi itu sensitif bisa di duitin lah ya. Bisa diperjual belikan ya. Sehingga kami di sini selain ada ketentuan yang memberikan ancaman pidana yang berat sekali ya, di pasal 10A itu, bisa 5 sampai 15 tahun kalau mereka membocorkan atau menjual informasi itu ya. Kemudian, kita melakukan pengamanan-pengamanan secara fisik dan operasional ya. Jadi bukan hanya masuknya yang susah, juga tidak setiap pegawai bisa masuk tempat orang lain. Misalnya di direkturat analisis, hanya pegawai itu saja yang bisa masuk. Orang lain tidak ada yang bisa masuk. Jadi tidak saling juga terkoneksi? Semua divisi tahu mengenai sebuah informasi? Enggak. Ya, bahkan pimpinan saja yang tahu transaksi juga dan laporan, hanya dua orang. Wakil saya bidang riset dan analisis, dan saya sendiri. Selain itu, kita kan di sini beri, sejak awal berdirinya memang gajinya khusus. Di sini berbagai macam pegawai, ada yang BI, gaji BI, kalau PNS gajinya khusus, ada tunjangan khusus ya. Tinggal lebih baik daripada PNS pada umumnya. Ini juga untuk mengurangi godaan-godaan itu. Selain itu, yang paling penting adalah contoh dari kita. Kalau kita berikan contoh yang baik, kemudian, kita berusaha mempertahankan itu yang baik-baik, saya kira mereka akan ikut baik. Itu penting. Jadi misalnya kita, contoh-contoh yang baik, ya kita tidak campurkan pribadi sama Dina, semangat yang halal-haram harus jelas. Kita berusaha untuk, kalau bisa hidup sederhana-sederhana saya. Tidak banyak kebutuhan ya. Seperti saya kan tidak main golf, saya pikir belum dapat hidayah untuk main golf. Karena di situ kadangnya bisnis terbuka untuk kewadaan begitu besar katanya. Gaji paling rendah berapa sih Pak? Kerja untuk PPATK apa? Saya nggak tahu tuh gaji paling rendah tuh berapa ya. Tapi cukup inilah, kalau 3A berapa tuh gajinya? Itu 3A yang baru saja masuk segitu ya. Itu yang baru masuk ya. Kalau kepala PPATK cukup besar ya, about 35 lah ya. Tapi saya sendiri kan karena disuruh memilih gaji sini tuh, PI saya masih banyak hutang di PI, hutang mobil rumah, jadi saya pilih gaji PI gitu. Gaji in general, dibandingkan PNS biasa kita lebih baik. Nah, pemirsa itu dia tadi wawancara Newsmaker Interview dengan Ketua PPATK Yunus Musit. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan Newsmaker Hot Issue setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang, saya Afyari Malik Pamer. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!